Sobat heral, pucuk pimpinan Pemkot Parepare berganti. Abdul Hayat Ghani ditunjuk sebagai penjabat wali kota Parepare guys. Dia pun dilantik oleh penjabat gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fahrullah, dirujab gubernur Sulawesi Selatan, Rabu 18 September 2024. Ya, jabatan penjabat wali kota Parepare sebelumnya diisi oleh Akbar Ali. Zudan mengatakan pergantian pimpinan ini adalah hal yang lumrah. Jadi, gak ada masalah apapun karena hal biasa dalam struktur pemerintahan guys. Dan penggantian ini adalah hal yang biasa karena dalam keputusan di dalam negeri, masa jabatan kepala daerah itu untuk bupati wali kota paling lama satu tahun. Jadi ada yang tiga bulan sudah diganti, ada yang enam bulan, ada yang sembilan bulan. Teman-teman saya para gubernur juga banyak yang enam bulan diganti, ada sembilan bulan diganti. Jadi, sudah selamat dan sebut tidak berburu tadi, tetapkan. Bahwa melanjutkan beberapa tugas-tugas yang sudah dihormati. Skala pertanyaannya itu, yang pertama adalah bagaimana kita menganggap dan menyesuaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.